Wanita Korea harus diakui sebagai pengungsi dan segera meninggalkan Korea. Mari kita sebarkan label pria Korea ke seluruh dunia. Aku senang, kenyataan tentang Korea kini diketahui. Aku harap, fantasi tentang pria Korea akan hilang. Hai semuanya, saya Soe Kim. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih? But, apapun yang terjadi dengan kalian, aku doakan yang terbaik, terus semangat ya guys. Jangan menyerah. Fighting! Anyway, di video kali ini, kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih, diperbincangkan oleh netizen Korea Selatan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana netizen Korea yang menyoroti tentang reaksi netizen internasional terhadap oknum pria Korea yang seperti kayak mengejek soal mensuasi yang terjadi dengan wanita. Jadi, belum lama ini, ada seorang OP di situs komunitas online Deku itu membagikan tentang bagaimana reaksi dari netizen internasional, tentang bagaimana komentar dari oknum pria Korea soal mensuasi yang terjadi dengan wanita. Dapat kalian perhatikan langsung seperti apa komentarnya? Ini adalah komentar yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya guys. Nah, untuk komentarnya itu seperti ini. Jujur aja, bukannya menjijikan dan menjijikan ya bahwa wanita Korea bahkan gak bisa menahan darah mensuasi. Wajar aja sih untuk pergi ke kamar mandi saat kamu pengen mensuasi. Sungguh mengejutkan bahwa mereka akhirnya memakai popok, hanya dikarenakan mereka gak bisa melakukannya. Tahu sidaknya, mereka harus melatih diri mereka sendiri seperti anjing untuk menggunakan kamar mandi. Wait, 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 tunggu dulu. Di sini dia bilang menjijikan, dikarenakan gak bisa menahan mensuasi, itu ceritanya kayak gimana? Terus kok bisa ya di itu mengharapkan seorang manusia melatih diri seperti anjing? Why? Next ke komentar yang berikutnya. Bahkan anjing dapat dilatih untuk mengendalikan gerakan ususnya. Jadi mengapa, maaf, bagian pribadi wanita. Jadi mengapa bagian pribadi wanita gak dapat mengendalikan mensuasinya? Alright, jadi sepatu telah bagaimana komentar dari oknum pria Korea yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pada akhirnya komentar ini rame banget nih guys, diberbincangkan oleh netizen internasional. Salah satu netizen itu bahkan sudah memposting ulang tentang bagaimana komentar tersebut. Kemudian di taruh caption, open the school. Komentar tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka-mereka yang berkomentar seperti ini lebih baik ke sekolah, belajar, terutama belajar biologi, supaya tahu tentang bagaimana mensuasi yang terjadi dengan wanita. Sementara itu netizen-netizen internasional yang lain berkomentar seperti ini guys. Tidak, dikarenakan beberapa pria ada yang bodoh, tetapi pria Korea melakukannya ke tingkat yang lebih tinggi. It feels like, atau itu seperti kayak mereka gak belajar apapun ya di sekolah. Apakah kamu bersekolah untuk nindak orang lain doang? Bener juga sih kalau dipikir-pikir ya, bukannya ini udah diajaring gitu di pelajaran biologi. Gue juga gak tahu sih apakah yang komen ini belajar atau kagak. Atau kerjanya di sekolah ya cuma tidur doang. Lanjut ke komen yang berikutnya, Kamu gak bisa bicara tentang wanita yang gak mampu menghentikan pria, dikarenakan kamu bahkan gak bisa menghentikan libido kamu sendiri. Anjing dapat mengendalikan diri mereka sendiri, sedangkan kamu sebagai pria tidak. Itulah mengapa kamu melakukan penyerangan terhadap wanita. It's real the reality of Korea. Inilah reality dari Korea. Wanita Korea harus diakui sebagai pengungsi dan segera meninggalkan Korea. Ya, mereka pergi ke sekolah sehari yang penuh. Jadi aku pun bertanya-tanya, Untuk apa mereka belajar keras, sementara mereka bahkan gak tahu apa itu menstruasi? Apakah mereka bahkan menghadiri kelas biologi? Bahkan, anjing pun itu menghormati orang yang sudah memberikan mereka rumah, dan juga memberikan mereka makan. And then there's people yang membicarakan tentang hal yang buruk, mengenai ibu mereka dan saudari perempuan mereka. Bener juga sih kalau dipikir-pikir ya, mereka ini kan pasti punya ibu ya kan? Karena mereka juga dilahirkan dari seorang ibu, seperti itu. So, apakah mereka gak memikirkan tentang ibu mereka ketika mereka mengatik tentang hal tersebut? Next, ke komen yang berikutnya. Aku senang, kenyataan tentang Korea kini diketahui. Aku harap, fantasi tentang pria Korea akan hilang. K-drama itu adalah naskah yang sebagian besar ditulis oleh penulis wanita yang menyasar penonton wanita. Ya emang gak semua pria sebodoh ini. Tetapi, gak cukup banyak pria yang menghormati wanita. Well, jadi kurang lebih seperti telah beberapa komentar-komentar dari netizen internasional. Dan guys, pada akhirnya, topik soal bagaimana komentar dari oknum pria Korea tadi soal menstruasi wanita, itu sudah kembali dibahas oleh netizen Korea di komunitas online Deku. Lebih lanjut, si OP menuliskan, Tweet itu telah ditonton atau telah mendapatkan melayangan 1,88 juta kali dan mendapatkan 5,000 QRT. Ejakan terhadap siklus menstruasi wanita sangat umum terjadi di lingkungan yang didominasi oleh pria. Kata-kata yang mengejak wanita seperti B-word sering terlihat di komunitas yang didominasi oleh pria. Meskipun ejakan semacam ini umum terjadi di komunitas internet Korea, pengguna luar negeri terkejut dikarenakan ini adalah pertama kali mereka melihat ejakan seperti itu. Di kolom komentar, ada seruan untuk memberikan senjata kepada wanita Korea dan tuntutan untuk membasmi semua pria. Ini adalah situasi yang kacau. Berjuanglah untuk wanita yang tinggal di negara, di mana bahkan fenomena menstruasi alami pun diejek. Dan melihat bagaimana postingan tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari para netizen Korea. Perwujudan jinda. Jinda itu apa ya guys? Aku nggak tahu sih. Mari kita sebarkan label pria Korea ke seluruh dunia. Ini adalah pria Korea pada umumnya. Wow, situasi ini benar-benar berkembang semakin besar jika mempertimbangkan tentang penayangan dan juga QRT-nya. Lihat itu, ini adalah masa depan Korea. Hahaha. K-Man. Atau Korea-Man. Aku sangat bangga pada mereka. Tolong beritahu lebih banyak orang tentang mereka. Well, ini tuh kayak sarkasih. Ini bukan hal yang langkah. Oke, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea guys mengenai hal yang satu ini. Dan pada akhirnya, isiden ini membuat para netizen, khususnya adalah netizen yang berasal dari luar Korea, memandang pria Korea dengan cara yang berbeda. Image ataupun fantasi soal pria Korea yang ditunjukkan dalam beberapa drama seperti ternodai akan masalah ini. Seperti salah satu komentar yang sudah kita bacakan tadi, ada netizen yang mengatakan bahwa memang komentar-komentar yang mengejek soal menstruasi ini nggak mewakili semua pria Korea dan nggak semua pria Korea seperti itu. Namun, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa nggak sedikit dari mereka yang menunjukkan sikap yang nggak menghormati wanita. Next, ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang mantan presiden Korea Selatan yang menjadi tersangka. Ia diduga mencari jabatan di guys untuk menantunya. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari detik.com, jaksa Korea Selatan itu mengidentifikasi bahwa mantan presiden yang bernama Moon Jae-in sebagai tersangka dalam kasus swap. Kasus tersebut melibatkan dugaan pelakuan isemawa terhadap menantu laki-laki Moon dalam mendapatkan jabatan tinggi di sebuah maskapai penerbangan. Sebagai imbalannya nih, pemerintahan era presiden Moon Jae-in itu diduga mengatur penunjukan penting terhadap seorang politisi Korea Selatan yang mendirikan maskapai penerbangan yang menjadi tempat menantu Moon Jae-in bekerja. Dan usut-usut untuk dugaan praktik swap itu terjadi beberapa tahun lalu nih guys. Namun, penyelidikannya itu masih berproses hingga kini. Dan dikutip dari The Korea Herald dan juga Street Times, penyelidikan terhadap potensi keterlibatan Moon Jae-in dalam kasus swap itu dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jonjo. Status sang mantan presiden sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah pengeledahan terhadap kediaman putrinya yang bernama Munda Ki. Perintah pengeledahan itu telah dilaksanakan oleh Jaksa Distrik Jonjo pada tanggal 30 Agustus yang lalu. Dan untuk saat ini diketahui nih guys bahwa untuk sang putri dan suami dari sang putri yang disebut sebagai So itu udah bercerai mengenai pengeledahan. Nah, pengeledahan ini itu bermula dari aduan yang diajukan 4 tahun lalu mengenai kecurigaan hukum dalam perekrutan si So menantunya si mantan presiden dalam menduduki jabatan direktur eksekutif pada maskapai Tai Easterjet. Usuh penyusut, maskapai berbajet terendah itu didirikan oleh seorang politisi namanya adalah Isang Jik yang juga merupakan mantan anggota Parlemen Korea Selatan selama 2 periode dari Partai Demokratik yang berkuasa pada era pemerintahan Moon Jae-in. Penyelidikan kasus ini berfokus pada dugaan keterkaitan antara perekrutan si So sebagai pejabat maskapai Tai Easterjet dengan penunjukan Lee sebagai kepala badan UKM dan startup Korea atau disebut juga sebagai KOSEM. Partai Kekuatan Rakyat atau Triple P yang kini berbasis di Korea Selatan dan juga kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul mengajukan 4 aduan di guys antara September 2020 hingga April 2021 dengan tuduhan adanya praktik quid pro quo Lee yang ditunjuk menjadi Presiden Kosmo pada marai 2018 beberapa bulan sebelum si So atau si menantu dari mantan Presiden bergabung dengan Tai Easterjet pada Juli tahun yang sama ditambah dengan kurangnya pengalaman si menantu dalam industri penerbangan lalu dengan kesulitan keuangan maskapai tersebut telah menimbulkan kecurigaan bahwa di sini adanya keterlibatan kantor kepresidenan dalam pengangkatannya Jaksa-jaksa Korea Selatan lantas menduga bahwa penunjukan si Lee sebagai Presiden Kosme mungkin telah diputuskan dalam pertemuan informa Sekretariat Kepresidenan pada akhir tahun 2017 yang lalu selain itu pihak kejaksaan juga menduga bahwa si mantan Presiden atau Munjein bersama dengan istrinya itu telah memberikan dukungan financial kepada keluarga putri mereka selama beberapa waktu namun menghentikan dukungan financial tersebut ketika si menantu itu sudah diperkerjakan oleh Thai Easterjet jika dukungan financial itu dihentikan setelah si Su atau si menantu mendapatkan jabatan di maskapai tersebut maka para jaksa Korea Selatan meyakini guys bahwa untuk tunjangan dari Thai Easterjet termasuk gaji dan tempat tinggal yang direpaikan oleh Su dapat dianggap sebagai suap kepada Munjein para jaksa itu lantas memperkirakan bahwa untuk si menantu atau Su itu menerima total sebesar 223 juta won ya setara dengan 2,5 miliar rupiah sebagai gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020 yang kemudian mereka anggap sebagai suap kepada Munjein yang saat itu masih aktif menjadi presiden Korea Selatan oleh karena itulah guys para jaksa Korea Selatan mengindikasikan dalam surat perintah penggadilan rumah putri Munjein bahwa sang mantan presiden Korea Selatan itu diduga menerima jumlah uang itu sebagai suap dari Sili adapun untuk si menantu atau So telah diterogasi sebanyak 3 kali nih guys oleh jaksa Korea Selatan sepanjang tahun 2024 sebagai saksi dan secara konsisten mempertahankan haknya untuk tetap diam Chow Yun Ok yang merupakan mantan sekretaris kepresidenan senior bidang personalia pada era pemerintah Munjein itu telah didaku atas dugang penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus tersebut selain itu beberapa mantan pejabat kantor kepresidenan pada era pemerintah Munjein juga telah diterogasi namun kemudian muncul kritikan nih guys yang menyebutkan bahwa penyelidikan kasus yang menyeret Munjein itu seperti bermotif politik si Chow ketika menghadiri pemeriksaan di kantor kejaksaan di Sili Jonju pada tanggal 31 Agustus yang lalu menuduh bahwa penyelidikan terhadap Munjein dan keluarganya itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kecurigaan seputar presiden Yun Sokyol dan juga istrinya namun hingga sekarang hingga video ini dibuat belum ada tanggapan dari pemerintahan Yun Sokyol atas tuduhan tersebut dan bagaimana nih guys pendapat kalian akan topik yang satu ini antar komen ya di kolom komentar anyway cukup sekarang untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya I'm Yusul Kimpami dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan sikap tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koreksinya sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas goodbye everyone bye bye selamat menikmati selamat menikmati